Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati Bapak Dwi Budianto M. Hum Selaku pembicara pada agenda kita pagi hari ini Ibu Siti Fatimah, selaku Kepala Sekolah SDIT Ibnu Masud Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru Pariawan dan Karyawati SDIT Ibnu Masud Serta Bapak Ibu para peserta yang kami banggakan Selamat datang dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarna Pada Bapak Ibu semua yang telah bersedia meluangkan waktu Untuk bisa bergabung dalam acara Parentalk kali ini Untuk mengawali acara, sebelumnya akan saya bacakan dulu Susunan acara terlebih dahulu Pertama, pembukaan Yang kedua, tilawah Insya Allah akan dibawakan Mungkin oleh Bapak Angga Yang ketiga, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDIT Ibnu Masud Yang keempat, inti Dan yang kelima, penutup Marilah acara kita, agenda kita pada pagi hari ini Kita buka dulu dengan membaca Basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Dilanjutkan acara selanjutnya Tilawah Silahkan monggo Bapak Angga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mohon maaf, ini sepertinya Bapak Angga baru agak terkendala ya Untuk tilawah, kita baca bersama-sama Bapak Ibu semuanya Kita baca bersama-sama surat aduha saja monggo Kita baca bersama-sama Dari Ta'abud Satu, dua, tiga Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ammasa'ila falatanhar Wa amma bini'amati rabbika fahadiz Sadakallahul alim Terima kasih Semoga dengan bacaan tadi akan memperlancar Menambah barokah agenda kita pagi hari ini Selanjutnya sambutan kepada Ibu Siti Fatimah Diperkirakan Longgo Bu Fatim Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohim Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu biyahuda Wadzini alhaq Layu ghahiru ala dini kulek Wa kafa billahi shahida Asyadu ala ilaha illallah Wa asyadu anna muhammadan abaduhu Warasulullah nabiya ba'dah Alhamdulillah Buji syukur kehadirat Allah Atas limpahan nikmatnya Pada pagi hari ini Sehingga kami dapat melakukan serangkaian acara Dengan mengundang Bapak Ibu Di dalam kegiatan parent talk pagi hari ini Salawat serta salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada Uswah kita Rasulullah Muhammad Salallahu alaihi wa sallam Semoga kita menjadi umat beliau Yang mendapatkan syafa'adi yaumil akhir nantinya Yang kami hormati Bapak Dwi Budianto M. Hum Selaku pembicara pada kegiatan parent talks Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid Dan juga calon wali murid SDIT Ibn Mas'ud Serta Bapak Ibu guru dari TK Sampai dengan SMP di bawah Yayasan Amal Insan Mulia Yang kami banggakan Puji syukur kehadirat Allah Sehingga kami bisa melaksanakan serangkaian Kegiatan perhidupan tahun ajaran 2021-2022 Kegiatan parent talk ini merupakan sebuah Kegiatan yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu Terutama calon wali murid SDIT Bagaimana tentang pendidikan di sekolah Islam terpadu Dan juga nanti Bapak Ibu akan mendapatkan gambaran Tentang profil sekolah kami Nah kami harapkan Dengan kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan Bapak Ibu bisa lebih mengenal kepada sekolah kami Sehingga nantinya bisa memperkuat Niat Bapak Ibu untuk menyekolahkan putra-puternya di sekolah kami Selain parent talks Kegiatan PPDB lainnya adalah Get Talent Yang nanti akan diikuti oleh putra-putri Terutama TKB Monggo nanti bisa disebarluaskan kegiatan ini Kepada jaringan ataupun rekan-rekan Bapak Ibu semuanya Untuk ikut meramaikan acara kami Nah selanjutnya pendidikan Merupakan hal yang paling penting Untuk mengubah kehidupan Ketika kita bicara pendidikan Kita tidak sekedar berbicara tentang kehidupan di dunia Tapi juga bagaimana kita menyiapkan anak-anak kita Nah oleh karena itu kenapa kita mengambil tema pagi hari ini Bagaimana kita memilih sekolah yang tepat untuk buah hati kita Kami ingin menyampaikan pesan begitu ya Bahwa ketika kita menyekolahkan anak Kita tidak hanya sekedar ingin Anak kita mau jadi apa begitu ya Tidak sekedar itu Tapi apa yang bisa dilakukan oleh anak kita Apa kontribusi mereka nantinya Dan kita juga ingin menggambarkan begitu ya Bagaimana pendidikan ini bagian dari menyiapkan Anak-anak kita untuk lebih mencintai Allah Mencintai Rasulnya Dan juga mencintai din Itu saja sebagai pengantar untuk memasuki kegiatan ini Yang nanti akan diulas lebih jauh oleh Bapak Dwi Budianto Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bu Fatim Bu Siti Fatimah Atas sambutannya Untuk selanjutnya kita sudah masuk ya Masuk ke acara inti Nanti kita akan berdiskusi Mendengarkan bersama Paparan dari Ustadz Ibu Budianto Mengenai Dengan tema ya Temanya bagaimana Kita memilih Sekolah yang tepat Atau yang terbaik Buat buah hati kita Buat putri-putri kita Di tengah-tengah kita sudah hadir Insya Allah Bapak Dwi Budianto Beliau dosen Universitas Negeri Yogyakarta Nj Monggo dipersilahkan Bapak Dwi Budianto Silahkan waktunya Ibu Rahmi Suara saya bisa terdengar Terdengar jelas Oh iya Oh iya Ibu dan Allah sekalian Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu dan Allah sekalian Alhamdulillah Bagi hari ini kita bisa Berhimpun bersama Bermajlis bersama Mudah-mudahan Allah limpahkan kebarokahan Buat kita semuanya Kita berharap Agar seluruh Aktivitas kita Hari-hari ini Dengan banyak kesibukan Senantiasa Allah Berikan kebarokahan Buat kita semuanya Dan Satu hal yang perlu Untuk kita catat Sesibuk apapun Kita perlu untuk Mensyukurinya Ibu dan Allah sekalian Kenapa? Karena Biasanya Bagaimana yang dijelaskan Oleh Rasulullah Di dalam kesibuk Itulah Allah akan Mendekatkan kita Dengan banyak kebaikan Tapi kan seringkali Kita Meluhkan seluruh Kesibukan-kesibukan kita Kita Orang sambat Orang Kalau tidak sambat Itu rasanya Tidak abdul Padahal sebenarnya Kalau kita Coba Mengingat Apa yang disampaikan Oleh Rasulullah Sesungguhnya Kalau Allah itu Menghendaki kebaikan Pada diri seseorang Maka Allah akan Buat dia itu sibuk Kalau Allah Menghendaki kebaikan Pada diri seseorang Maka Allah akan Bikin dia itu sibuk Ya Rasulullah Bagaimana cara Allah itu Membikin kita itu sibuk Kata Nabi Menjelaskan pertanyaan Dari para sahabat itu Cara Allah Membikin kita sibuk Adalah Allah akan Berikan taufik pada dia Untuk beramal Soleh Allah akan Bimbing dia Untuk beramal Soleh Allah akan Dekatkan banyak Peluang-peluang Kebaikan bagi dia Untuk beramal Soleh Qobral maut Sebelum kematiannya Lalu Allah akan Cabut dia Ketika dia Beramal Soleh itu Jadi Rasa-rasanya Kalau Setiap hari Apalagi Saat ini Masa-masa Daring itu Kelihatannya Bukan masa-masa Yang mana nganggur Kita Padanya Luar biasa Ibu-ibu Yang di rumah Harus mendampingi Anak-anak Tiba-tiba Harus berubah Menjadi guru Wah itu Kesibukannya luar biasa Harus ngurusin rumah Harus menyiapkan Banyak hal Saya kira Itu adalah kesibukan Tetapi Kalau kita mengingat Hadis Nabi tadi Kita akan menyadari Oh Mungkin Beginilah Cara Allah Subhanahu wa ta'ala Agar kita itu Disibukkan Di dalam kebaikan Dan dengan Kesibukan itu Allah akan Dekatkan kita Dengan banyak Kebaikan Saya yakin Ibu-ibu guru Di Ibn Washo Juga Sibuknya Luar biasa Jauh lebih sibuk Dibandingkan Dengan masa-masa Normal Kelihatannya Tetapi Itu satu hal Yang patut Untuk kita Syukuri Dengan kata lain Ibu dan Sekalian Sesungguhnya Kesibukan itu adalah Anugerah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Karena dia anugerah Maka Dia layak Untuk kita Syukuri Bukan untuk kita Sambati Nah Hari ini kita berbicara Tentang bagaimana Kita menentukan Dan memilih sekolah Bagi anak-anak kita Dari mana kita Akan memulai Ibu dan Sekalian Kita melihat Di dalam surat Al-Imran Ayat 33 Eka Allah Subhanahu wa ta'ala Menyampaikan Satu informasi Menarik Wuhan Wa ala Imrana Wa ala Ibrahima Wa ala Imrana Alal alamin Sesungguhnya Allah telah memilih Siapa saja Yang dibilih Inallah Astofa Adama Adam Dibilihnya Adam Alaihissalam Wa Nuhan Dan Nuh Alaihissalam Wa ala Ibrahim Dan keluarganya Ibrahim Wa ala Imran Dan keluarganya Imran Alal alamin Atas Semesta alam Jadi ada Empat nama Yang disebutkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam Ayat itu Dan keempat Empatnya Adalah Orang Perpilih Siapa saja Adam Nuh Keluarganya Ibrahim Dan keluarganya Imran Tetapi Kalau kita Coba Cermati Ibu Nama Sekalian Keempat Nama Itu Dua disebut Sebagai Pribadi Dua disebut Sebagai Kolektif Anak Kelompok Dua disebut Sebagai Pribadi Dua lagi Disebut Sebagai Kesatuan Keluarga Adam Disebut Sebagai Pribadi Nuh Dinyatakan Sebagai Pribadi Tetapi Ketika Menyertakan Ibrahim Dan Imran Rupanya Allah Subhanahu wa ta'ala Menyebutnya Sebagai Wa'ala Ibrahim Wa'ala Imran Keluarganya Ibrahim Dan Keluarganya Imran Saya kira Ini Menarik Kenapa Dua disebut Sebagai Pribadi Dua lagi Disebut Sebagai Keluarga Barangkali Karena Meskipun Keempatnya Adalah Terpilih Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka Adalah Orang-orang Terpilih Yang Dipilih Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tetapi Rupa-rupanya Posisinya Sedikit Berbeda Adam Dan Nuh Diuji Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan Keluarga Jadi Adam Dan Nuh Diuji Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan Keluarga Tetapi Itu Tidak Mengurangi Sedikit Pun Dari Kemuliaan Mereka Tidak Mengurangi Sedikit Pun Atas Kemuliaan Nabi Adam Dan Nabi Nuh Alayhi Salam Meskipun Sekali lagi Adam Diuji Oleh Putranya Nuh Diuji Putranya Juga Sekaligus Istrinya Jadi Keduanya Diuji Karena Keluarga Bahkan Ibu Dan Sekalian Orang-orang Soleh Sekalipun Mereka Tetap Saja Diuji Karena Keluarganya Tetapi Rupa-rupanya Ayat ini Sekaligus Juga Memperlihatkan Bahwa Ada Dua Yang Terpilih Juga Tetapi Keduanya Menyertakan Keluarga Siapa Itu Keluarganya Ibrahim Yang kedua Keluarganya Imran Kenapa Mereka Disebut Sebagai Keluarga Bukan Sebagai Pribadi Bukan Ibrahim Bukan Imran Tetapi Keluarganya Ibrahim Dan Keluarganya Imran Rupa-rupanya Kalau Yang pertama Dua yang pertama Mereka Diuji oleh Allah SWT Karena Keluarganya Dua yang Terakhir Mereka Dimuliakan oleh Allah SWT Karena Keluarganya Dijajikan Sebagai Teladan Ini Pelajaran Buat kita Semuanya Bahwa Rupa-rupanya Kondisi Anak-anak Dan keluarga Kita Sesungguhnya Adalah Anugerah Dari Allah SWT Dia bisa menjadi Ujian Bagi kita Tetapi Sekaligus Juga Bisa Menjadi Keteladanan Buat kita Nah Karena Ada Dua nama Yang disebutkan Oleh Allah SWT Yaitu Keluarga Ibrahim Dan keluarga Imran Dan Keduanya Disebut Sebagai Keluarga Karena Dijajikan Sebagai Model Dan Keteladanan Kita Akan Melihat Salah satu Di antaranya Kita Akan Melihat Salah satu Di antaranya Kenapa Ada nama Imran Di situ Tiga orang Itu sebenarnya Adalah Nabi Satu orang Bukan Nabi Jadi Ada Adam Ada Nuf Ada Ibrahim Ketiganya Adalah Nabi Tetapi Ada Satu orang Yang dia Bukan Nabi Sama sekali Yaitu Imran Jadi Ada Satu Yang bukan Nabi Sama sekali Yaitu Imran Kita Ambil Saja Yang keluarganya Imran Kita Akan Melihat Bagaimana Keluarganya Imran Itu Menjadi Teladan Buat Kita Semuanya Kenapa Keluarganya Imran Kita Kadangkala Pikiran kita Itu Suka Usil Dan Nakal Makanya Allah Memberikan Keteladanan Yang bukan Nabi Kadangkala Pikiran kita Itu Usil Keluarganya Apa Nabi Anggap Dicontoh Nah Terus Allah Kasihkan Buat Kita Yang Pikiran Suka Usil Itu Ada Juga Ini Contoh Yang Dia Bukan Seorang Nabi Biar Pikiran Usilin Kita Langsung Terpatahkan Terbantahkan Nah Ibu dan Bawa Sekalian Sekarang Kita Akan Melihat Keluarga Imran Coba Panjangan Nanti Lihat Di Surat Al Imran Ayat 35 Jadi Kalau Yang Tadi Ayat 33 Sekarang Kita Beranjak Ke Ayat 35 Itu Awal Kisah Tentang Keluarga Imran Itu Yang Rupa-rupanya Ibu Ibu dan Bawa Sekalian Ketika Kita Ingin Menentukan Sebuah Sekolah Sebenarnya Kita Mengawalinya Dari Mana Saya Ingin Mengajak Kita Awali Dari Apa Yang Dilakukan Oleh Keluarga Imran Ini Kenapa Kita Mengambil Keluarga Imran Dan Dari Yang Lain Soalnya Allah Yang Menunjukkan Kepada Kita Agar Kita Meneladani Keluarga Imran Dibandingkan Keluarga Keluarga Yang Lain Ibu Dapat Sekalian Imran Itu Punya Seorang Istri Namanya Hanah Bin Fakud Bin Fakud Sebut Hanna Nama Istri Imran Itu Adalah Hanna Dia Belum Hamil Sama Sekali Lalu Satu Saat Istri Imran Ini Melihat Ada Seekor Burung Yang Menyuapi Makan Memberi Makan Pada Anak Anaknya Sejak Saat Itu Lalu Dia Sangat Senang Sekali Dan Berharap Agar Memiliki Seorang Anak Jadi Dia Sangat Berharap Agar Memiliki Seorang Anak Nah Ketika Itulah Lalu Dia Bernadar Makanya Di dalam Surat Al-Imran Ayat 35 Itu Allah Menjelaskan Itulah Imran Dan Ingatlah Ketika Istri Imran Siapa Hana Itu Berkata Ini Kata-kata Dari Hana Yang Mengatakan Ya Allah Sesungguhnya Aku Bernadar Kepadamu Apa Yang Ada Di Dalam Rahim Ini Anak Yang Berada Di Dalam Rahim Ini Mafi Bat Ni Muharr Akan Aku Jadikan Dia Sebagai Muharr Orang Yang Bebas Untuk Apa Untuk Beribadah Dan Taat Kepadamu Biar Dia Berkhidmat Kepadamu Malfi Bat Ni Muharr Akan Aku Jadikan Anak Ini Sebagai Orang Yang Berkhidmat Kepadamu Yang Taat Sepenuhnya Kepadamu Muharr Bebas Jadi Aku Sebagai Orang Tua Kira-kira Gini Aku Sebagai Orang Tua Tidak Akan Ngerusui Dia Tidak Akan Bikin Dia Sibuk Untuk Hal Yang Lain Yang Tidak Lalu Penting Sepenuhnya Biarkan Dia Sibuk Untuk Taat Kepadamu Ya Allah Terimalah Seluruh Pengharapanku Itu Jadi Seluruh Pengharapanku Terimalah Ya Allah Kita Belajar Dari Sini Ibu Dapat Sekalian Sesungguhnya Apa yang Penting Yang Harus Dimiliki Oleh Orang Tua Sebelum Perkara Memilih Sekolah Jadi Kadangkala Kita Melupakan Satu hal Kita Itu Lebih Memilih Hal-hal Yang Sifatnya Itu Tangible Aset Di dalam Sebuah Sekolah Jadi Kita Itu Terjebak Untuk Memilih Hal-hal Yang Wadah Yang Bisa Untuk Diamati Dan Beberapa Sekolah Memang Memanfaatkan Kita Kecenderungan Kita Yang Seperti Itu Lalu Dimanfaatkan Oleh Sejumlah Sekolah Makanya Mereka Lalu Memoles Hal-hal Yang Sifatnya Tampilan Luar Agar Bisa Ditangkap Oleh Para Orang Tua Nah Sesungguhnya Kita Diajari Bukan Seperti Itu Kita Diajari Dari Hal Yang Paling Mendasar Kalau Kita Ingin Menentukan Sekolah Bagi Anak Anak Kita Jangan Kearah Sekolah Terlebih Dahulu Tetapi Cara Pandang Kita Harus Kita Kembalikan Kedalam Dibi Kita Sebagai Sebuah Tim Keluarga Ada Ayah Ada Ibu Apa Yang Perlu Untuk Kita Awali Ibu Sekalian Kita Lihat Apa Yang Disampaikan Oleh Hanah Nanti Kita Lihat Apa Yang Disampaikan Oleh Hanah Robi Ini Nazar Tulaka Sesungguhnya Aku Bernadar Kepadamu Malfibat Nimu Harron Akan Aku Jadikan Anak Ini Orang Yang Taat Soleh Kepadamu Jadi Sebenarnya Untuk Memilih Sebuah Sekolah Itu Harus Kita Awali Dari Orientasi Kepengasuhan Orang Tua Terlebih Dahulu Sebenarnya Orang Tua Ini Punya Orientasi Kepengasuhan Seperti Apa Yang Diinginkan Yang Diharapkan Itu Seperti Apa Kalau Kita Lihat Sekali Hanah Mengorientasikan Anaknya Itu Untuk Muharraron Agar Dia Bebas Dari Apapun Selain Penghambaan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Dia Bebas Dari Jerat Apapun Semata Mata Agar Dia Lebih Berkhidmat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Yang Ada Dalam Pandangan Orang Tua Jadi Sekali Ini Yang Ada Di Dalam Pandangan Orang Tua Dibandingkan Dengan Orientasi Orientasi Apapun Bukan Kok Orientasinya Oh Nanti Anakku Akan Biar Sukses Biar Dan Sebagainya Bukan Itu Yang Diinginkan Oleh Hanah Dan Saya Kira Ini Satu Hal Yang Menarik Hanah Tidak Mengundaki Anaknya Dan Dirinya Menyibukkan Anaknya Itu Pada Hal-hal Lain Kecuali Ketaatan Kepada Allah Itulah Sebabnya Dia juga Tidak Mengharapkan Agar Anaknya Itu Lepas Dan Jauh Dari Ketaatan Kepada Allah Subhanallah Prioritas Utama Bagi Keluarga Imran Untuk Anaknya Adalah Prioritas Ketaatan Kepada Allah Subhanallah Agar 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 Anaknya Lebih Taat Kepada Allah Subhanallah Bukan Kedar Lebih Pintar Tetapi Agar Dia Lebih Taat Kepada Allah Subhanallah Nah Jadi Kira-kira Ini yang Pertama Yang harus Dimiliki Oleh Orang Tua Awal Mula Dalam Memilih Sekolah Adalah Melihat Kedalam Diri Kita Kedalam Keluarga Kita Sesungguhnya Apa Orientasi Kepengasuhan Kita Kepada Anak-anak Kira-kira Ibu Berkeinginan Dan Berkeinginan Anak-anak Akan Seperti Apa Memasukkan Ketika Juga Begitu Seringkali Ada Orang Tua Yang Fokusnya Itu Pada Capeian Capeian Akademiknya Begitu Mau Masukkan Ketika Lalu Yang Dilihat Bagaimana Program Sekolah Ini Untuk Menciptakan Dan Menjadikan Anak-anak Pinter Untuk Membaca Bisa Untuk Membaca Itu Capeian-capeian Capeian-capeian Akademiknya Kalau Ibn Masud Semestinya Harus Bisa Dan Berani Menciptakan Adik-adik Yang Sekolah Di TK Untuk Bisa Membaca Kami Sama Sekali Tidak Menargetkan Anak-anak Untuk Bisa Membaca Tetapi Kami Menargetkan Anak-anak Agar Dekat Dengan Allah Agar Senantiasa Hidup Dalam Ketaatan Pada Allah Dan Mereka Senang Membaca Jadi Kami Tidak Menargetkan Untuk Anak-anak Bisa Membaca Di TK Tetapi Kami Menargetkan Anak-anak Suka Membaca Karena Biasanya Kan Kita Beberapa Sekolah Lebih Menargetkan Anak-anak Bisa Membaca Tetapi Mereka Tidak Senang Membaca Kalau Anak-anak Itu Mereka Senang Membaca Meskipun Mereka Belum Bisa Membaca Itu Mocok Buku Buku Dia Merasa Dirinya Sudah Bisa Membaca Kata Ibunya Ya Allah Ini anakku Pinter banget Menggurup Kewale Kok Isha Di Wocok Karena Anak-anak Hafal Dengan apa Yang pernah Dibacakan Oleh Orang Orang Tuanya Kita Senang Bukan Karena Anak Itu Sudah Membaca Bisa Membaca Tetapi Karena Anak-anak Suka Membaca Lalu Mungkin Guru-guru Ibnu Wasud Juga Perlu Berani Mengatakan Kalau Panjendengan Menghendaki Anak-anak Bisa Membaca Di TK Mungkin Sekolah Kami Tidak Terlalu Tepat Silahkan Panjendengan Bisa Mendaftar Di Sekolah Yang Lainnya Di Sekolah Sebelah Keliatannya Menargetkan Anak-anak BK Sudah Bisa Membaca Mungkin Ibu Punya Pilihan Ke arah Sana Kenapa Kami Tidak Seperti Itu Mohon Maaf Karena Kami Menghendaki Generasi Kita Itu Suka Terlebih Dahulu Dengan Membaca Karena Bisa Membaca Kadangkala Masing-masing Anak Memiliki Waktu Yang Tidak Sama Dan Terusnya Nah Rupa-rupanya Sekali lagi Ini bagian Dari Kalau Kita Kalau Orientasi Kepengasuhannya Itu Ingin Menjadikan Anak Lebih Taat Kepada Allah Apa Yang Kemudian Disiapkan Oleh Orang Tua Satu Pasti Orang Tua Niatkan Dirinya Untuk Lebih Taat Kepada Allah Jadi Kalau Dia Menghendaki Anaknya Itu Taat Kepada Allah Pasti Dia Menghendaki Anak Dirinya Jauh Lebih Taat Kepada Allah Dibandingkan Dengan Yang Lainnya Dan Ini Yang Bisa Kita Tangkapkan Imron Dan Hana Adalah Dua Orang Tua Anaknya Juga Memiliki Tingkat Kesalahan Yang Sama Itu Harapan Yang Ditinginkan Dari Orang Tua Anak Anak Semakin Taat Kepada Allah Kenapa Orang Tua Menyebaki Anaknya Lebih Taat Kepada Allah Dibandingkan Dengan Prestasi Prestasi Yang Lainnya Ibu Dan Bapak Sekalian Coba Perhatikan Ketapa Menyiapkan Anak-anak Untuk Taat Pada Allah Rupa-rupanya Itu jauh Lebih Abadi Dibandingkan Dengan Menyiapkan Anak-anak Pada Hal-hal Yang Lain Coba Perhatikan Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Begitu Kita Menyiapkan Anak-anak Punya Keyakinan Yang Kuat Anak-anak Memiliki Akhlak Yang Baik Anak-anak Berpegang Teguh Pada Nilai Sotan Santun Anak-anak Itu Lebih Langgang Dibandingkan Ketika Kita Menyiapkan Hal-hal Yang Sifatnya Prestatif Kita Menyiapkan Anak-anak Agar Misalnya Kayak Di TK Lomba Mewarnai Itu Itu bagian dari Sisi-sisi motorik Tetapi Kadang-kadang kita itu Lebih cenderung Pada Kebanggaan Anak-anak Untuk Mendapatkan prestasi Prestasi seperti itu Padahal begitu nanti Sudah dewasa Kadang-kadang hal-hal seperti itu Tidak terlalu Kita butuhkan Banget Jadi Kenapa Orang tua itu Menghendaki Agar Anak-anaknya itu Lebih taat kepada Allah SWT Karena ini Model jangka panjang Yang Menjadikan Orang tua itu Lebih tentram Kenapa Dengan cara Seperti itu Sesungguhnya Kita sedang Menyiapkan Anak-anak Agar mereka Di bawah Pengawasan Allah Kenapa Kita harus Mengarahkan Pengawasannya Kepada Allah SWT Dengan menjadikan Anak-anak itu Taat Karena waktu kita itu Pendek kan Jadi Kebersamaan dengan Anak-anak itu Itu sangat terbatas Jadi kita ingin Menyiapkan hal yang Jauh lebih Lebih Berjangka panjang Dibandingkan dengan Hal-hal yang Memungkinkan Anak-anak itu Masih tumbuh Berkembang terus Tapi penyiapan Akhlak Penyiapan Ketafi Dan Akhidah Yang kuat Keimanan Yang kuat Itu harus Sejak Awal Karena itu Bagian dari Fondasi Dan rupa-rupanya Ini yang disiapkan Oleh Hanah Dan Imron Sekali lagi Rupa-rupanya Ini yang disiapkan Oleh Hanah Dan Imron Saya ingin Melihat Satu hal ya Pernah kapan Jenengan Merasa Urusan-urusan Kita berantakan Kerjaan-kerjaan Kita itu Berantakan Luar biasa Ibu-ibu Di Ibnu Masud Ada banyak Tugas Bikin RPP Menyiapkan Media Sesuatu yang Biasa Tapi dalam Satu momentum Semuanya Berantakan Kita bingung Itu Jodek Mumat Terus Migren Kenapa Hal-Hal Hal-Hal Itu Seringkali Terjadi Dalam diri Kita Salah Satu Di antaranya Kalau kita Melihat Di dalam Al-Quran Rupa-rupanya Kadang-kala Hal-hal itu Menjadi Berantakan Di dalam diri Kita Karena Kita Woflah Kita Laleh Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Begitu Spiritualitas Kita itu Turun Solat Kita Abe Tahajud Kita Bolong-bolong Abe Tilawah Kita Sama sekali Kita tinggalkan Dan sebagainya Kita tidak memiliki Ketenangan Di dalam hidup Begitu kita tidak memiliki Ketenangan Di dalam hidup Kita menjadi Kemrungsung Begitu kita Kemrungsung Kerjaan-kerjaan Itu Seakan-akan Lumput Dan kita Sulit Untuk Mengurainya Saya hanya Ingin memberikan Satu contoh Seberhana Saja Tentang Perkara Ini Betapa Ketaatan Kepada Oros Bahanata Itu Sangat Berpengaruh Kepada Bagaimana Kita Menata Seluruh Kerja-kerja Itu Jadi Bagaimana Kita Menata Kerja-kerja Itu Dan Dengan Cara Seperti Ini Kita Sebenarnya Sedang Menyiapkan Anak-anak Agar Hidupnya Itu Tertata Tidak Sekedar Dari Mengajari Mereka Tentang Manajemennya Tetapi Sekaligus Mengelola Dari Sisi Mengelola Emosi Dan Caranya Adalah Menjadikan Anak-anak Lebih Dekat Dengan Allah Lebih Taat Pada Allah Lihat Di dalam Surat Al-Kahfi Ayat 28 Ketika Allah Menghubungkan Antara Wuflah Kelalean Itu Dengan Wakana Amruhu Furuto Wuflah Lale Dari Ketaatan Pada Allah Itu Menjadikan Wakana Amruhu Furuto Urutannya Itu Menjadi Berantakan Jadi Rupa-rupanya Begitu Kita Lale Dari Ibadah Lale Dari Banyak Hal Urusan Urusan Kita Menjadi Berantakan Kenapa Kok Bisa Berantakan Salah Satu Diantaranya Karena Itu Tadi Allah Tidak Tanamkan Kedalam Diri Kita Rasa Tenang Begitu Tidak Tenang Menghadapi Kerjaan Kerjaan Pekerjaan Pekerjaan Kita Tugas Tugas Kita Akhirnya Kita Kemrungsung Begitu Kita Kemrungsung Kita Menjadi Panik Begitu Panik Kerjaan Tidak Optimal Dan Begitu Seterusnya Jadi Ini Satu Hal Yang Amat Sederhana Makanya Al-Quran Juga Menegaskan Bahwa Kehidupan Yang Baik Itu Itu Landasan Utamanya Adalah Ketaatan Kepada Allah Amal Soleh Dan Kedekatan Kepada Allah Itu Menjadikan Penghidupan Kita Menjadi Penghidupan Yang Baik Allah Menyiapkan Penghidupan Kita Menjadi Penghidupan Yang Baik Hidup Kita Menjadi Lebih Baik Gara Garanya Karena Ketaatan Kita Kepada Allah S.W.T. Siapa Yang Beramalan Soleh Laki-laki Maupun Perempuan Wah Hua Mumin Dan Dia Beriman Kepada Allah S.W.T. Maka Allah Jadikan Kehidupan Dia Menjadi Kehidupan Yang Baik Nah Betapa Kita Tidak Menyenangi Hal-hal Seperti Ini Saya Ambilkan Satu Contoh Sederhana Dari Perkata Begini Karena Sekali lagi Kita Tidak Bisa Sepenuhnya Membersamai Anak-anak Karena Kita Tidak Bisa Sepenuhnya Membersamai Anak-anak Maka Sejak Awal Kita Harus Menyiapkan Mereka Padahal Yang Substantif Padahal Yang Pokok Agar Mereka Bisa Hidup Meskipun Mereka Jauh Dari Kita Yusuf Jauh Dari Orang Tuanya Tetapi Dia Menjadi Pribadi Yang Sangat Luar Biasa Kenapa Karena Dia Dekat Dengan Allah S.W.T Mendapatkan Cobaan Apapun Ujian Apapun Meskipun Jauh Dari Orang Tuanya Anak Ini Bisa Survive Anak Ini Bisa Bertahan Dengan Sebaik Sebelum Ke arah sana Saya ingin Sampaikan Pada Ibu Kenal Dengan Nama Sandi Umane Dia Pemain Sepak Bola Di Liverpool Kelahiran Senegal Dari Keluarga Yang Sangat Cederhana Dari Keluarga Yang Biasa Biasa Saja Ayahnya Adalah Imam Masjid Di Sebuah Masjid Kampung Kecil Tapi Anaknya Pandi Betul Untuk Bermain Sepak Bola Dan Dia Menjadi Bintang Di Liverpool Gajinya Sudah Milyarat Dalam Satu Tahun Bahkan Kalau Saya Tidak Lupa Dalam Satu Pekan Itu Sudah 3,4 Milyar Dalam Satu Pekan Ya 3,4 Milyar Dalam Satu Pekan Itu Hal Hal Yang Biasa Saja Sekali Lagi Ibu Dalam Sekalian Itu Hal Yang Biasa Saja Itu Hal Yang Lumrah Dimiliki Oleh Siapapun Apalagi Pemain Pemain Profesional Tetapi Kenapa Hari-hari Ini Banyak Orang Mengarahkan Pandangan Makanya Kepada Sandio Mane Rupa-rupanya Sandio Mane Pemain Liverpool Yang Muslim Itu Dia Sudah Jauh Dari Orang Tuanya Orang Tuanya Ada Di Senegal Dan Dia Berada Di Liverpool Dia Tetap Saja Menyampaikan Komitmennya Untuk Hidup Di Dalam Nilai Keagamaan Dia Tetap Komitmen Dalam Islam Dan Itu Yang Menarik Kata Dia Saya Tidak Pernah Akan Menyentuh Alkohol Dan Narkoba Sama Sekali Saya Tetap Akan Tampil Sebagaimana Dulu Orang Tua Menidik Saya Dan Menariknya Ibu Sekalian Dengan Gaji 3,4 Miliard Itu Dalam Satu Pekan Itu Kira-kira Dia Bisa Enggak Beli HP Terbaik Tentu Perkara Sedelhana Kita Yang Gajinya Enggak Sampai Segitu Hp Sudah Bagus Tetapi Rupanya HP Sandium Mana Itu Retak Retak HP Reta Retak Dan Dia Tidak Pernah Mengganti Sama Sekali HP Itu Sampai Orang Pada Helan Lalu Menanyakan Kenapa HP Jadul Banget Sih Bintang HP Nge Ganti 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 Enggak Ganti 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 Kenapa Uang Pernyanyi Banget Ganti 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 Para Wartawan Sampai Ganti Sandium Mane Saya Bisa Membeli Apapun Dengan Apa Yang Saya Peroleh Hari 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 Ini Saya Bisa Membeli 10 BMW Keluaran Terbaru Sekaligus Saya Bisa Membeli Jet Pribadi Saya Bisa Membeli Apartemen Yang Bagus Yang Orang Berdecak Kagum Karena Melihat Itu Dan Media Media Juga Akan Senang Untuk Meliputnya Saya Bisa Berhian Kemana pun Dengan Fasilitas Traveling Yang Sangat Mewah Tapi Untuk Apa Semuanya Itu Untuk Apa Itu Bukan Prioritas Hidupku Kata Sandium Mane Itu Bukan Prioritas Hidupku Sama Sekali Itu Bukan Prioritas Hidupku Maka Sandium Mane Lebih Memilih Hidup Amat Sederhana Ibu Dan Sekalian Bayangkan Intang Anak Muda Di Masa Seperti Sekarang Ini Di Tengah Kehidupan Eropa Yang Kita Mengetahui Seperti Apa Sebagai Seorang Bintang Kita Juga Bisa Mengenali Hidupan Yang Seperti Apa Tetapi Dia Tetap Saja Tampil Amat Sederhana Dalam Kehidupan Yang Sederhana Dia Lebih Memilih Uang Dia Peroleh Itu Untuk Diberikan Kepada Orang Lain 3,4 Mil Dia Sumbangkan Untuk Menderikan Sekolah Di Kampung Halamannya Lalu Dia Juga Menyumbang Untuk Pendirian Masjid Di Kampung Halamannya Tempat Ayahnya Menjadi Imam Itu Dia Menderikan Stadion Dia Sumbangkan Biasiswa Bagi Anak Anak Senegal Dia Beri Fasilitas Anak Senegal Untuk Bisa Bermain Sepak Bola Dan Itu Jumlahnya Sangat Besar Sementara Dirinya Sendiri Lebih Memilih Untuk Hidup Amat Sederhana Itu Tidak Mungkin Bisa Terpujuk Seperti itu Kalau pendidikan Masa Kecilnya Itu Tidak Kokoh Itu Tidak Mungkin Terbentuk Seperti itu Kalau Ketahui dan Keimanan Akhlak Tidak Dia Berhenti Lalu Dia Membantu Tim Staff Itu Untuk Mengangkat Berdus Air Mineral Bintang Dia Tidak Sungkan Untuk Melakukan Seperti Itu Dia Tidak Sungkan Untuk Ngepel Di Salah Satu Masjid Di Liverpool Bayangkan Kalau Dia Tidak Melakukan Itu Dia Sholat Saja Itu Sudah Membuat Orang Kagum Tetapi Rupa Rupanya Dia Tidak Sekedar Itu Dia Memiliki Sikap Yang Sederhana Sekaligus Serah Saham Berendah Hati Yang Luar Biasa Jadi Itu Adalah Sandium Manit Contoh Sederhana Bagaimana Kita Menghendaki Anak-anak Itu Suatu Saat Meskipun Mereka Jauh Dari Orang Tua Sekali Lagi Meskipun Mereka Jauh Dari Orang Tua Kita Berharap Agar Anak-anak Itu Kokoh Disitu Nah Makanya Kalau Kita Mau Nyingkolahkan Anak-anak Ke Sekolah Sekolah Agama Kita Tidak Khawatir Sama Sekali Bahwa Nanti Suatu Saat Anak-anak Kita Akan Terlantar Anak-anak Kita Akan Kesulitan Untuk Mencari Kerja Coba Sekarang Lihat Lanskap Dunia Kerja Kita Yang Begitu Sangat Berubah Bagi Allah Itu Sangat Mudah Untuk Menjadikan Segalanya Itu Berubah Dulu Anak-anak Yang Suka Gambar Sinau Jadi Dalam perspektif Orang tua Dulu Yang Namanya Sinau Baca Atau Ngerjakan Tugas Apapun Gambar Itu Bukan Bagian Dari Belajar Cita-cita Yang Paling Tinggi Dulu Yang Keren Keren Kuliah Dipertambangkan Macam-macam Sekarang Kita Perhatikan Lanskap Dunia Kerja Kita Berubah Total Berubah Total Yang Tidak Berubah Adalah Sikap Dan Nilai Yang Ditanamkan Sementara Dunia Kerja Kita Berubah Total Sekarang Anak-anak Yang Pinter Gambar Main Desain Grafis Itu Mendapatkan Tempat Yang Luar Biasa Hobi Hobi Seperti Itu Sekarang Mendapatkan Porsi Dan Tempat Luar Biasa Jadi Maksud Saya Rupa-rupanya Lanskap Dunia Kerja Yang Dulu Dikejar-kejar Oleh Banyak Orang Tunggu Sekarang Berubah Itulah Sebabnya Orientasi Pada Pengasuhan Itu Menjadi Satu Hal Yang Penting Maunya Kita Apa Bagi Anak-anak Kita Maunya Apa Nah Sekarang Kita Lihat Itu Persepsi Anak-anak Itu Dibandingkan Dengan Ganda-ganda Allah Subhanahu Tala Hana Sebenarnya Menghendaki Agar Yang lahir Itu Seorang Putra Jadi Yang dihadapkan Itu Seorang Laki-laki Tetapi Ternyata Allah Menghendaki Yang lahir Adalah Mariam Anak Putri Dari Imran Dan Hana Adalah Mariam Mariam Binti Imran Ibu Ibu Dan Sekalian Al-Quran Lalu Mengatakan Robi Ini Wadu' Tuh Unsa Ya Allah Ternyata Yang lahir Perempuan Inginnya Hana Yang lahir Adalah Laki-laki Makanya Dia mengatakan Robi Ini Wadu' Tuh Unsa Ya Allah Yang lahir Perempuan Lalu Lalu apa Kata Allah Itu kira-kira Kan Aduh Aku pengen Sebenarnya Kalau laki-laki Itu Dia bisa berkhidmat Bagi agama Ini Dia berkhidmat Bagi kebaikan Itu Kalau laki-laki Tapi kok Yang lahir Ternyata Perempuan Persepsi Orang tua Kadang-kalau Begitu Ada Ruang-ruang Kekcewaan Pada Anak-anak Kita Tetapi Perhatikan Ketika Al-Quran Menyatakan Wallahu A'lamu Bima Wadu' Sesungguhnya Allah Maha Tahu Dengan Apa yang Dikandung Dan dilahirkan Oleh Maryam Itu Jadi Allah Lebih tahu Tentang anak-anak Kita Allah Lebih tahu Wala Sadakaru Kal Unsa Ingat Laki-laki Itu Gak sama Dengan Perempuan Yang Dilahirkan Ini Jadi Kamu Gak usah Berpikir Tentang Apakah Laki-laki Atau Perempuan Laki-laki Yang kamu Bayangkan Itu Kira-kira Laki-laki Yang kamu Bayangkan Itu Itu Gak sama Dengan Perempuan Yang Kamu Lahirkan Itu Kedudukannya Allah Akan Kasihkan Kemuliaan Kepada Anak Perempuan Yang Baru Saja Kamu Lahirkan Itu Dan Perempuannya Allah Tahu Tentang Anak-anak Kita Itulah Sebabnya Ibu Dawa Sekalian Kita Itu Perlu Untuk Semakin Memperkuat Keyakinan Kita Atas Apa Yang Dijaminkan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Jadi Perkara Rezeki Perkara Apapun Kita Amat Yakin Dengan Apa Yang Dijaminkan Oleh Allah Untuk Siapa Untuk Keyakinan Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Ketaatan Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Itu Adalah Hal Yang Perlu Untuk Kita Upayakan Pada Diri Anak-anak Kita Bayangkan Kalau Anak-anak Diajari Untuk Membaca Al-Quran Dia Diajari Untuk Rajin Sholat Dia Diajari Untuk Tilawah Dia Diajari Didih Untuk Menghafal Al-Quran Betapa Itu Kebahagiaan Yang Sangat Luar Biasa Yang Dimiliki Orang Tua Makanya Atas Itikat Baik Dari Orang Tua Yang Seperti Hanah Dan Imran Itu Apa Yang Kemudian Dijawab Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Kata Allah Terima Seluruh Keinginan Keinginan Dari Orang Tua Yang Seperti Itu Dari Hanah Dan Imran Dengan Dikobulin Hassanin Dengan Penerimaan Yang Baik Kalau Allah Sudah Terima Karena Apa Orientasi Orang Tua Ini Menjadi Anak Itu Baik Lalu Karena Ini Orientasinya Sudah Benar Orientasinya Agar Anak Anak Ini Menjadi Anak Anak Yang Soleh Tetapi Sekaligus Berdaya Anak Anak Yang Soleh Tetapi Sekaligus Juga Punya Kemampuan Kemampuan Yang Memperkuat Agamanya Maka Allah Akan Menerima Dengan Penerimaan Yang Baik Nah Kalau Allah Sudah Memberikan Penerimaan Yang Baik Allah Jamin Semuanya Jadi Allah Jamin Semuanya Perhatikan Tidak Sekedar Bahwa Anak Itu Dijamin Orang Tua Dimuliakan Sekali lagi Ibu Orang Tua Dimuliakan Gara 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 Anak Anak Itu Dididik Dalam Ketaatan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Orang Tuanya Ikut Serta Kok Kita Yang Kaya Gini Yang Ketaat Tanya Berjan Berjanji Kadang Kala Kita Terangkat Gara Gara Anak Anak Kita Anak Anak Yang Makin Taat Pada Allah Anak Anak Yang Hapalannya Baik Anak Anak Yang Akhlak Mulia Kita Lihat Yang Disebut Dalam Al-Quran Adalah Ketika Istrinya Imran Perhatikan Orang Tua Disebut Dalam Al-Quran Gara 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 Anak Nya Mendapatkan Kemuliaan Oleh Allah S.W.T. Kenapa Anak Menjaga Kemuliaan Karena Orang Tuanya Sejak Awal Menyiapkan Dan Menidik Dengan Ketauhita Dan Akhlak Yang Baik Makanya Apa Jaminan Yang Diberikan Oleh Allah S.W.T. Untuk Anak Anak Yang Seperti Ini Anak Yang Seperti Itu Akan Dididik Ditumbuhkan Dan Dikembangkan Oleh Allah S.W.T. Makanya Al-Quran Mengatakan Lalu Maryam Itu Kami Tumbuhkan Dengan Pertumbuhan Yang Baik Kami Didik Maryam Itu Dengan Pendidikan Yang Baik Jadi Semua Itu Allah Akan Intervensi Allah Akan Campur Pangan Pada Pendidikan Anak Anak Kita Itu Rupanya Diawali Dari Orang Tuanya Terlebih Dahulu Orang Tua Yang Lurus Orientasi Dalam Pendidikan Anak Anak Orang Tua Yang Mensolehkan Dirinya Orang Tua Yang Membuat Dan Menyiapkan Anak Anak Itu Pada Ketatan Pada Allah Maka Allah Akan Ikut Campur Tangan Di Situ Allah Akan Tumbuhkan Anak Itu Dengan Pertumbuhan Yang Baik Kadang Kalau Begini Mohon Maaf Saya Melihat Beberapa Adik-adik Yang Sekarang Mereka Suntuk Untuk Sibuk Untuk Menghafal Al-Quran Luar Biasa Saya Menemukan Di Teman-teman Mahasiswa Mereka Kuliah Di Fakultas Kedokteran Mereka Kuliah Di Fakultas Sastra Mereka Kuliah Di Pendidikan Mereka Kuliah Di Teknik Mereka Kuliah Di Semua Bidang Itu Dan Saya Menemukan Beberapa Di Antara Mereka Semakin Banyak Bukan Semakin Berkurang Semakin Banyak Mereka Sekaligus Juga Adalah Hafid-hafid Quran Dan Itu Luar Biasa Ibu Dan Sekalian Rupa-Rupanya Allah Yang Akan Mendidik Mereka Begitu Sejak Awal Kita Siapkan Allah Yang Bukakan Jalan Kok Begitu Nanti Dewasa Allah Akan Membukakan Jalan Dia Mau Kuliah Dimana Mau Berkontribusi Bagi Umat Ini Dimana Kedokter Allah Bukakan Jalan Kesana Kamu Mau Kontribusi Di Seni Dibukakan Jalan Kesana Kamu Kontribusi Di Pendidikan Allah Bukakan Jalan Sana Allah Bukakan Allah Yang Didik Allah Yang Cukupi Semuanya Nah Sekarang Kalau Allah Sudah Menjamin Seperti Itu Maka Kita Hilangkan Seluruh Persepsi Persepsi Dari Generasi Sebelumnya Yang Mengatakan Nek Kue Sekolah Neng Sekolah Islam Ini Di Arap Mangan Opong Persis Seperti Dulu Ketika Ibu Dan Bapak Sekalian Mau Berjilbab Di Generasi Kita Itu Kan Seringkali Kita Dikacaukan Dengan Pikiran Kue Jilbaban Kue Terus Kue Kue Kale Lanar Bule Tujuh Jadi Ada Satu Masa Ketika Sekali lagi Ada Satu Masa Ketika Dulu Amat Sulit Kita Untuk Beragama Sekarang Rupa-rupanya Allah Bikin Kita Lebih Mudah Untuk Beragama Dan Anak-anak Yang Seperti Itu Sekali lagi Sekarang Sedang Tumbuh-tumbuhnya Nah Apa Yang Sekarang Kita Perlu Perhatikan Begitu Orientasi Orang Tua Sudah Lurus Sudah Benar Baru Yang Kedua Ayat-ayat Ini Berkisah Tentang Apa Yang Harus Kita Disiapkan Oleh Orang Tua Lalu Allah Jadikan Zakaria Itu Sebagai Pemeliharanya Jadi Yang Didik Mariam Adalah Zakaria Kalau Al-Quran Sampai Menyebut Berarti Apa Yang Harus Diperhatikan Oleh Orang Tua Yang Harus Diperhatikan Oleh Orang Tua Berarti Guru Bagi Anak-anak Jadi Guru Bagi Anak-anak Kalau Kita Mau Melihat Sebuah Sekolah Itu Lihatlah Gurunya Bukan Melihat Fasilitasnya Tapi Lihatlah Gurunya Jadi Yang Diperhatikan Pertama Kali Adalah Gurunya Gurunya Itu Seperti Apa Makanya Al-Quran Mengatakan Waka Fala Zakaria Lalu Mariam Itu Berada Dalam Pengasuhan Zakaria Siapa Zakaria Dia Seorang Nabi Nabi Zakaria Itu Artinya Kita Menyerahkan Pendidikan Anak-anak Kita Tidak Sekedar Pada Guru-guru Yang Cerdas Tetapi Kita Harus Menyiapkan Anak-anak Kita Pada Pengasuhan Guru-guru Yang Cerdas Sekaligus Soleh Jadi Guru-guru Yang Cerdas Sekaligus Soleh Itu Yang Kita Butuhkan Makanya Kalau Kita Mau Melihat Sebuah Sekolah Itu Kita Bukan Tadi Ibu Sekalian Bukan Melihat Pada Sisi Tangible Aset Aset Yang Bisa Diamati Yang Bisa Dilihat Tetapi Kita Melihat Pada Intangible Aset Salah Satu Yang Intangible Aset Itu Adalah Gurunya Nah Guru Itu Sesuatu Hal Yang Sangat Penting Yang Harus Kita Perhatikan Lagi-lagi Al-Quran Mengatakan Dalam Proses Pertumbuhan Dan Pendidikan Maryam Itu Zakaria Disebut Disitu Sebagai Pemeliharanya Sebagai Gurunya Saya Teringat Satu Penelitian Ibu Dan Bawa Sekalian Yang Dilakukan Oleh Rombeji Marzano Yang Melakukan Satu Riset Sederhana Tentang Guru Yang Efektif Dan Sekolah Yang Efektif Jadi Guru Yang Efektif Dan Sekolah Yang Efektif Guru Yang Efektif Itu Adalah Guru Yang Memiliki Kualifikasi Yang Baik Untuk Mengajar Sementara Sekolah Yang Efektif Itu Adalah Sekolah Yang Memiliki Kultur Yang Baik Di Sekolah Itu Memiliki Budaya Yang Kokoh Dan Baik Di Sekolah Itu Mungkin Sekaligus Beberapa Fasilitas Yang Dimilikinya Nah Dia Melakukan Satu Penelitian Sederhana Terkait Dengan Nilai Matematika Anak-anak Di Sekolah Dengan Kualitas Yang Berbeda Jadi Ada Sekolah Yang Gurunya Efektif Apa Namanya Standard Biasa Biasa Sekolah 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 Efektif Standar Gurunya Efektifitasnya Juga Standar Dia Berada Di Presenter Sekian Lalu Nanti Ada Sekolah Dengan Guru Yang Efektif Sekolah Tidak Efektif Ternyata Naik Nanti Ada Guru Yang Tidak Efektif Sekolah Efektif Gurunya Itu Orang Karuan Tapi Tapi Fasilitas Sekolah Itu Banyak Banget Sekolah Itu Baik Banget Gitu Keliatannya Tapi Gurunya Tidak Karuan Dari Sekian Itu Rupa-rupanya Yang Naik Itu Nilai Anak Itu Naik Andalah Gurunya Efektif Sekolah Tidak Efektif Itu Naik Lalu Yang Kedua Adalah Gurunya Efektif Sekolah Efektif Itu Naik Jadi Penelitian Robert G. Marjano Menjelaskan Rupa-rupanya Yang Menjadikan Anak Anak Itu Menjadi Kondusif Untuk Belajar Adalah Karena Guru-gurunya Itu Adalah Guru-guru Yang Efektif Artinya Kualitas Guru Dalam Sekolah Itu Itu Harus Menjadi Prioritas Dan Pengamatan Kita Kalau Kita Mau Memilih Sebuah Sekolah Nah Menurut saya Itu penting Ya Harus Kita Amati Nah Apa Saja Yang Perlu Untuk Kita Amati Dari Guru-guru Itu Guru-guru Yang Kompeten Itu Yang Seperti Apa Satu Adalah Guru-guru Yang Punya Integritas Jadi Guru-guru Yang Punya Integritas Apa Saja Yang Perlu Untuk Kita Lihat Sederhana Satu Adalah Motif Apa Yang Menggerakkan Guru-guru Itu Motif Guru-guru Itu Untuk Mendidih Anak-anak Itu Ilayah Keikhlasan Dan Ketulusan Kelihatannya Agak Sulit Kita Untuk Melihat Itu Tapi Coba Panjelengan Ngobrol Saja Dengan Mereka Nanti Akan Kelihatan Akan Terasa Orang Yang Tulus Dan Ekras Itu Yang Seperti Apa Lihat Saja Gitu Jadi Guru-guru Itu Adalah Guru-guru Yang Punya Integritas Mereka Adalah Pribadi Pribadi Yang Soleh Tetapi Sekaligus Mensolehkan Dia Punya Integritas Ketulusan Yang Sangat Luar Biasa Dan Dalam Hal Ini Pengalaman Saya Menyekolahkan Anak-anak Itu Saya Acumi Jempol Pada Teman-teman Guru-guru IT Saya Punya Pengalaman Misalnya Bagaimana Salah Seorang Guru TK Anak Saya Yang Perhatiannya Sangat Luar Biasa Bahkan Kita Kadang-kadang Sebagai Orang Tua Itu Cenderung Abe Tetapi Beliau Tidak Sungkan Tidak Segan-segan Untuk Mengingatkan Kami Agar Memperhatikan Anak-anak Itu Kalau Malam Hari Itu Ibu Dan Bapak Sekalian Ibu Seri Itu Senantiasa Wia Kami Semuanya Ibu Dan Bapak Sekalian Kita Tidak Bisa Menjamin Mendidih Anak-anak Yang Bisa Kita Lakukan Adalah Memohon Pada Allah Agar Allah Mudahkan Kita Untuk Mendidih Anak-anak Monggo Sesarengan Mari Bersama-sama Malam Hari Ini Kita Terhajut Terus Kita Doakan Anak-anak Loh Itu Guru Yang Kami Tidak Pernah Mensuplai Beliau Untuk Membeli Pulsa Itu Sama Sekali Kita Tidak Memikirkan Itu Dan Itu Kan Diluar SOP Sebenarnya Tugas Guru Itu Kira-kira Mengajar Di Sekolah Tetapi Guru Itu Luar Biasa Malam Hari Dia Bangunkan Kita Yang Sedang Nyenyak Tidur Sekedar Untuk Mengingatkan Monggo Kita Bangun Bersama-sama Untuk Mendoakan Anak-anak Kita Yang Jadi Orang Tua Itu Akhirnya Mikir Gurunya Mendoakan Anak-anak Kita Maksud Orang Tuanya Malah Turu Jadi Ibu Saya Melihat Ini guru-guru Yang Mengajar Dengan Sepenuh Hati Bukan Mengajar Dengan Sepenuh Gaji Jadi Guru-guru Yang Mengajar Dengan Sepenuh Hati Bukan Mengajar Dengan Sepenuh Gaji Dengan Kita Semuanya Melihat Dan Bertanya Kepada Mereka Mungkin Kita Akan Berbes Mili Guru-guru Itu Kira-kira Ngajar Dengan Sepenuh Gaji Mungkin Ibu Bunda Guru Dari TKIT Itu Mungkin Akan Males Untuk Nyeboi Anak-anak Kita Gaji Kura Sepiru Masuk Kone Kone Kresi Tetapi Itu Tidak Pernah Dilakukan Oleh Guru-guru Yang Secara Tulus Ikhlas Mendampingi Anak-anak Jadi Satu Kita Perhatikan Motif Mereka Saya Mengajar Di kampus Kadang-kala Ketemu Dengan Beberapa Teman-teman Yang Tidak Bisa Bergerak Kalau Tidak Ada Amplok Kadang-kala Kita Ketemu Dengan Orang-orang Yang Setiap Kali Berada Di forum Itu Yang Di Amplok Yang Di Amplok Itu Merendahkan Kita Motif Kita Itu Apa Sebenarnya Yang Mendorong Seseorang Itu Apa Guru-guru Itu Coba Perhatikan Saga Nanti Lihat Guru-guru Itu Yang Dikeluhkan Oleh Mereka Apa Yang Disambati Oleh Mereka Apa Begitu Mereka Sampai Abey Terhadap Diri Mereka Sini Tanda Kutin Mereka Memikirkan Anak-anak Itu Dengan Demikian Sangat Seriusnya Itu Sepenuhnya Karena Mereka Tidak Sekedar Menunaikan Tugas Sekolah Untuk Ngajar Tetapi Mereka Menyadari Bahwa Mereka Sedang Menyiapkan Pribadi-pribadi Yang Nanti Akan Membentuk Peradaban Jadi Itu Yang Menjadikan Guru-guru Yang Tulus Ikhlas Itu Menunaikan Tugas-tugasnya Dengan Sepenuh Haji Bukan Dengan Sepenuh Gaji Dan Ini Intangible Sekali lagi Ini Intangible Sekolah Dengan Falisitas Apapun Itu Bisa Ditiru Di Sebanyak Sekolah Tapi Guru-guru Yang Ikhlas Tulus Itu Itu Tidak Bisa Diduplikasi Di Banyak Sekolah Jadi Mending Kita Memilih Hal Yang Tidak Banyak Diduplikasi Di Banyak Sekolah Apa Itu Ketulusan Itu Orientasi Hidup Dan Perjuangan Bagi Guru-guru Itu Yang Guru-guru Yang Seperti Ini Kalau Ngan Dhani Anak-anak Itu Pasti MJJ Bu Kenapa Lawang semata-mata Dia itu Keyakinannya Pada Allah Itu Begitu Sangat Luar biasa Sekolah Sekolah Sekalian Guru-guru Yang Seperti Ini Yang Dekat Dengan Allah Itu Pasti Dia Akan Dikasih Kekuatan Oleh Allah Untuk Berpengaruh Kepada Anak-anak Pada Murid-muridnya Yang Kedua Adalah Akharaf Yang Baik Jadi Tidak Sebenar Motif Yang Tulus Tetapi Sekaligus Guru-guru Ini Integritasnya Terjaga Dengan Bagian Pribadi Yang Soleh Akhlak Baik Terkatanya Santun Dan Seterusnya Secara Umum Itu Memang Dia Pribadi Yang Baik Dan Layak Menjadi Teladan Bagi Anak-anak Kita Maka Pada Pribadi Yang Seperti Ini Kita Akan Lebih Cenderung Untuk Merasa Jenjem Tenang Untuk Memasrahkan Anak-anak Kita Agar Ditempa Dan Dididik Dengan Sebaik-baik Itu Integritas Nanti Panjiran Bisa Melihat Beberapa Hal yang Lain Yang Kedua Adalah Kapasitas Selain Integritas Yang Harus Kita Lihat Adalah Kapasitas Apa Yang Bisa Kita Lihat Satu Kemampuan Mereka Untuk Membangun Kader Hubungan Yang Dekat Dengan Murid-murid Ini Bisa Untuk Kita Amati Jadi Bagaimana Kemampuan Guru-guru Itu Untuk Membangun Kader Hubungan Yang Dekat Dengan Murid-murid nya Polah Marah Medeni Dan Gilani Begitu Di hadapan Murid-muridnya Malah Murid-muridnya Gilau Tetapi Guru-guru Yang Baik Itu Karena Ketulusan Dan Keikhlasannya Karena Akhlaknya Maka Dia Pandai Betul Untuk Menjalin Kader Hubungan Yang Dekat Dengan Anak-anak Enggak Harus Heboh Sekali Enggak Harus Heboh Bisa Jadi Dia Pribadi Yang Menang-menang Baik Tetapi Kayak Mahmed Begitu Dia Datang Itu Murid-muridnya Terus Ngerubungi Gula Semut Ngerubungi Gula Jadi Padahal Dia Enggak Heboh Gitu Enggak Hebring Ya Biasa-biasa Saja Karena Masing-masing Orang Kan Punya Tabiat Yang Berbeda Tetapi Daya Rengkuh Daya Rengkul Seorang Guru Kepada Murid-muridnya Itu Suatu Hal Yang Menarik Untuk Diamati Dilihat Bagaimana Guru-guru Itu Satu Hayin Kalau Ini Sekedar Menurunkan Dari Apa yang Disampaikan Oleh Rasulullah Salam Ada Empat Orang Sikap Yang Menjadikan Seseorang Itu Dijauhkan Dari Neraka Neraka Haram Untuk Menyiksanya Apa Itu Satu Hayin Pribadi Yang Hayin Pribadi Yang Hayin Itu Pribadi Yang Semelah Tidak Koyos Sumbu Pendek Bukan Begitu Tidak Gampang Meledak Tapi Pribadi Yang Semelah Hayin Yang Yang Kedua Adalah Pribadi Yang Lain Pribadi Yang Lain Itu Adalah Pribadi Yang Lembut Putar Katanya Halus Santun Tapi Nyun Sewu Tidak Tidak Mesti Bahwa Satu Sekolah Itu Semuanya Harus Begitu Bisa Jadi Ada Guru Guru Itu Yang 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 Pegas Yang Oleh Anak Anak Itu Galak Tetapi Anak Anak Itu Guguh Kalau Bersama Dengan Dia Itu Guguh Nah Yang Seperti Ini Ini Adalah Pribadi Yang Lain Yang Merangkul Yang Akrab Dekat Dengan Anak Hayin Lain Yang Ketiga Adalah Koribin Korib Itu Guru Guru Yang Dekat Gampang Mendekati Gampang Akrab Kenapa Ya Bahasa Niklon Prologi Guru Guru Yang Ya Akrab Graf Grap Gitu Itu Orang Orang Yang Grap Gitu Orang Orang Yang Dijauhkan Dari Siksan Raka Kata Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Jadi Beruntung Kalau Panjangan Menjadi Pribadi Yang Koribin Kadang-kadang Sok Heran Melihat Guru-guru TKIT Kalau Ada Datang Terus Mas Faik Dijemput Padahal Yang datang Adalah Orang Tuanya Kok Apal Apal Liman Terus Siapa Lagi Pak Nisa Dijemput Maksudnya Dijemput Itu kan Menunjukkan Kalau Guru-guru Itu Amat Dekat Dengan Anak Sekaligus Apal Betul Dengan Orang Tuanya Aku Kan Ngapalkan Ngunuk Jodek Tapi Rupa-Rupanya Guru-guru Itu Luar Biasa Wah Baru Nongel Di Gerbang Sudah Dipanggil Pakai Mas Nizar Dijemput Mas Siapa Dijemput Terus Dan Itu Satu Sekolahan Ya Apal Apal Liman Nah Itu Koribin Pribadi Yang Dekat Pribadi Yang Dekat Nah Yang Terakhir Sahlin Hayin Layin Ribin Sahlin Sahlin Itu Wongseng Gampang Bukan Orang Yang Rumit Bukan Guru-guru Yang Rumit Kadang-kadang Repot Juga Kita Berhadapan Dengan Guru-guru Yang Rumit Guru-guru Yang Coklean Persalahan Sedikit Jadi Perbesar Tapi Guru-guru Yang Baik Ini Dia Yang Mudah Merengkul Itu Karena Dia Memiliki Pribadi Yang Semele Dia Tutur Katanya Santun Layin Dia Koribin Mudah Mendekati Anak-anak Mengakrapi Anak-anak Lalu Sahlin Mereka Memudahkan Urusan Dengan Anak-anak Dengan Orang tua Juga Begitu Gampang Banget Nah Ini Salah satu Contoh Saja Bagaimana Guru-guru Yang Seperti Ini Yang Pinter Pandai Mengakrapi Anak-anak Itu Saya Masih ingat Salah Seorang Murid Dulu Ya Namanya Farhan Wah Kalau Sekolah Itu Sulit Untuk Dikendalikan Di TKIT Itu Dia Sulit Sekali Dikendalikan Sudah Lari Kemana-mana Kadang-kadang Bawa Batu Dilempar Bawa Batu Dilempar Yang Kalau Berada Di Kelas Dia Tidak Jenak Lalu Lari Ke Halaman Dalam Situasi Seperti Itu Ada Saja Ibu Guru Itu Yang Tetap Bersetia Untuk Mendampingi Farhan Ini Lari Kemana Diikuti Diajak Ngobrol Bermain Apapun Yang Tentu Itu Capa Bukan Main Kita Bisa Bayangkan Anak-anak Yang Lainnya Sudah Berada Di Kelas Anak Yang Satu Ini Ini Masih Berkeliaran Lari Kemana Kemana Dan ibu Guru ini Berusaha Untuk Mendampingi Terus Menerus Sampai Akhirnya Anak Ini Berubah Sedikit Demi Sedikit Demi Sedikit Itu Luar Biasa Ibu Dapat Sekalian Kemampuan Yang Luar Biasa Dia Ini Ini Hal Yang Tidak Ini Hal Yang Tidak Pernah Diajarkan Di Kampus Bagaimana Persentuhan Hati Dengan Murid Bagaimana Merangkul Anak-anak Itu Tidak Mungkin Akan Diajarkan Di Sekolah-sekolah Itu Tidak Diajarkan Di Kampus-kampus Tapi Itu Penting Kadang-kala Yang Diajarkan Di Kampus-kampus Itu Hal-hal Yang Sifatnya Teknis Pih Caranya Ngajar Pih Gaw RPP Administrasinya Seperti Apa Kadang-kala Begitu Tetapi Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Menyentuh Hati Anak-anak Seringkali Tidak Diberikan Nah Guru-guru Yang Seperti Ini Yang Karakternya Itu Tidak Bisa Dicontoh Oleh Siapapun Itu Tidak Bisa Digiplak Di Sekolah-sekolah Yang Lainnya Itu Aset Termahal Sekolah Sekolah Sekali lagi Itu Aset Termahal Sekolah Kalau Sekolah Itu Tidak Punya Fasilitas Pasti Di Bawah Bimbingan Guru-guru Yang Seperti Ini Itu Tidak Penting Kok Fasilitas Itu Jadi Terasa Tidak Penting Anak-anak Merasa Enjoy Bukan Karena Disitu Banyak Fasilitas Lihat Saja Betapa Banyak Anak-anak Yang Tidak Enjoy Bosan Di Sekolah Padahal Fasilitasnya Banyak Kenapa Karena Kultur Dan Iklim Di Sekolah Itu Tidak Terlalu Cukup Kondusif Guru-gurunya Enggak Nyenangkan Tapi Ada Sekolah Yang Fasilitasnya Biasa-biasa Saja Tapi Ternyata Luar Biasa Saya Menyekolahkan Anak Saya Di TKIT Itu Nyaris Tidak Ada Tempat Bermain Ada Satu Petak Tempat Pasir Itu Tetapi Itu Enggak Standar Kalau Suatu Saat Ada Supervisi Dari Dinas Itu Enggak Standar Ustaz Ustaz Bila 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 Saya Pak Budi Nanti Didamping Kalau Ada Supervisi Supervisi Datang Ke Sekolah Kita Untuk Penilaian Lalu Pertanyaan Pertama Itu Ya Khas Ini Tempat Bermainnya Mana Tamannya Mana Ini Sekolah Kok Gak Ada Tamannya Saya Bilang Ada Pak Taman Lu Mana Gak Ada Ini Di sekolah Gak Ada Cuma Satu Petak Di Pojok Itu Ada Pak Taman Di depan Itu Ada Taman Taman Maka Pak Lawan Itu Kuburan Biasanya Sekolah Sekolah TK itu kan TKIT Itu kan Golek Tanah Tanah Cerak Kuburan Murah Murah Saya Bilang Wah Ini Hebat Pak Sebenarnya Sekolah Ini Karena Sudah Diingatkan Dengan Tumatian Maka Dia Akan Berani Dengan Menghadapi Kehidupan Alasan Merdo Sekolah Rantui Fasilitas Tapi Ternyata Anak Anak Injoi Kenangan Anak Anak Terhadap Sekolah Tetap Luar Biasa Sekali Lagi Kenangan Jadi Ibu Nama Sekalian Itu Salah Satu Bagian Dari Kapasitas Bisa Diamati Selebihnya Adalah Kemampuan Guru Itu Bagaimana Mentransfer Ilmu Dengan Sebaik Baiknya Saya Masih Terkenang Sampai Saat Ini Apa Yang Dilakukan Oleh Almarhum Ustadah Guru Murid Anak Saya Ketika Ketika Di TK Itu Anak Saya Belum Terlalu Cukup Enjoy Berada Di Kelas Apa Yang Dilakukan Di Pangkunya Anak Saya Lalu Dibacakan Cerita Ini Langit Sambil Ditunjuk Ini Dengan Buku Itu Ini Langit Langit Ciptaan Siapa Mas Faik Lalu Anak Saya Mengatakan Allah Terus Ini Gunung Gunung Ciptaan Siapa Allah Ini Pohon Ciptaan Siapa Ciptaan Allah Lalu Anak Saya Dengan Anak Menemakan Terus Allah Dimana Itu Kalau Kita Sebagai Orang tua Kadang-kadang Kita Mikir Aduh Dia Jodok Kalau Pertanyaan Seperti Ini Dimana Tapi Rupa-Rupanya Almarhumah Bumene Itu Dia Mengatakan Pada Faik Itu Dia Menyampaikan Dia Tidak Banyak Menjelaskan Yang Jelimet Dia Tiup Kepala Anak Saya Itu Lalu Ada Udara Yang Menerpa Sebagian Rambutnya Kamu Terasa Ada Angin Enggak Kata Bumene Itu Almarhumah Anak Saya Katakan Iya Terlihat Enggak Angin Enggak Nah Allah Cuka Begitu Allah Itu Ada Tapi Kita Tidak Bisa Melihatnya Pintar Sekali Bagi Saya Bagaimana Beliau Menjelaskan Akidah Dan Keyakinan Kepada Allah Dengan Amat Enteng Ibu Dan Sekalian Amat Sederhana Sekali Tetapi Anak Anak Yakin Anak Anak Paham Dan Mengerti Apa yang Dimaksudkan Jadi Yang Seperti Ini Mahal Harganya Sekali Yang Seperti Ini Jauh Lebih Mahal Ini Daripada Jungkat Jungkit Ini Jauh Lebih Mahal Daripada Mainan Mainan Kecil Daripada Lego Daripada Macem Anak Anak Akan Senang Bersama Dengan Guru Gurunya Karena Permainan Itu Bisa Dicepankan Jadi Permainan Bisa Dicepankan Fasilitas Itu Perkara Yang Sebenarnya Saja Tapi Bagaimana Guru Guru Itu Mengajak Anak Anak Belajar Mendekatkan Pada Allah Menerangkan Tentang Kekuasaan Allah Itu Mahal Harganya Kadang Kala Kita Sebagai Orang Tua Sendiri Tidak Sanggup Untuk Menerangkannya Guru Guru Anak Anak Kita Yang Menerangkannya Didekatkan Pada Orang Tuanya Betapa Kita Sudah Mulai Kemerungsung Lalu Kita Mulai Stress Padahal Yang Kita Hadapi Anak Sendiri Jadi Pada Sekolah Seperti Itulah Pada Guru Seperti Itulah Yang Memiliki Integritas Kalikus Kapasitas Kita Akan Memberikan Amanah Pendidikan Anak Anak Kita Akan Berkolaborasi Bersama Dengan Guru Dan Sekolah Yang Seperti Itu Yang Ketiga Ibu Sekalian Terakhir Saya Tidak Perlu Untuk Mengurahkan Lebih Lanjut Rupa-rupanya Mariam Itu Ditempatkan Di Mikhrab Dia Ditempatkan Di Mikhrab Tentu Tempat Itu Juga Bukan Tempat Yang Banyak Fasilitas Tetapi Tempat Itu Tempat Yang Sangat Kondusif Untuk Menumbuhkan Ketaatan Kepada Allah Sekolah Yang Baik Bukan Sekolah Dengan Menjual Fasilitas Sekolah Yang Baik Adalah Sekolah Yang Menjual Iklim Dan Kondisi Sekolah Yang Semakin Mendekatkan Anak-anak Kepada Allah Karena Segala Hal Yang Di Alam Ini Semuanya Adalah Fasilitas Untuk Pembelajaran Jadi Jadi Bagi Guru-guru Itu Semuanya Bisa Diubah Untuk Pembelajaran Ranting Bisa Diubah Untuk Pembelajaran Batu Kerikil Bisa Diubah Untuk Pembelajaran Jadi Segalanya Bagi Guru-guru Yang Dekat Dan Tidak Tepada Allah Itu Tidak Ada Persoalan Namaryam Itu Tumbuh Dan Besar Di Mikhrab Itu Artinya Sekolah Yang Baik Itu Adalah Sekolah Yang Kondusif Dan Semakin Mendekatkan Anak-anak Untuk Mencapai Apa Yang Menjadi Orientasi Pengasuhan Orang Tuanya Kalau Orientasi Pengasuhan Orang Tuanya Itu Itu Adalah Semakin Anak-anak Semakin Taat Pada Allah Kira-kira Masjidnya Ada Nggak Sekolah Sekolah Ada Masjidnya Nggak Kalau Setiap Waktu Sholat Kira-kira Anak-anak Didiring Untuk Ikut Sholat Bareng Dibiasakan Untuk Sholat Bareng Apakah Tidak Berjamah Atau Tidak Dan Seterusnya Itu Sekolah Yang Kondusif Bagi Menumbuhkan Ketaatan Kepada Allah S.W.T Nah Seringkali Ibu Tau Sekalian Kita Lebih Cenderung Untuk Mendidih Anak-anak Agar Mereka Mencapai Ilmu-ilmu Profesi Tetapi Kita Jarang Atau Sedikit A-B Untuk Menumbuhkan Anak-anak Agar Mereka Menjadi Pribadi Yang Baik Ilmu-ilmu Yang Menjadikan Mereka Menjadi Pribadi Yang Mulia Yang Baik Seringkali Kita Apekan Kita Cenderung Untuk Mendidih Mereka Agar Memiliki Profesi Agar Mereka Nanti Berada Di Tempat Kerja Tetapi Kita Sedikit Ape Untuk Menyiapkan Mereka Agar Menjadi Pribadi Yang Baik Dimanapun Mereka Berada Sekolah Yang Kondisi Seperti Itu Menurut Saya Sekolah Yang Baik Sekolah Yang Mengajak Orang Tua Untuk Berkolaborasi Itu Sekolah Yang Baik Karena Tidak Semua Sekolah Bisa Mengajak Dan Melibatkan Orang Tua Dalam Kolaborasi Pendidikan Dengan Anak-anak Lihat Program Di Sekolah Itu Kira-kira Melibatkan Orang Tua Dalam Proses Pengasuhan Ataukah Tidak Kenapa Karena Anak-anak Yang Didik Di Sekolah Tetapi AP Di Rumah Biasanya Tidak Jadi Atau Sebaliknya Kadang-kadang Rumah Berusaha Untuk Menjadi Anak-anak Tapi Sekolahnya Tidak Memiliki Visi Yang Sama Dengan Visi Orang Tuanya Itu Juga Menjadikan Proses Pendidikan Anak-anak Menjadi Tidak Semakin Menguatkan Satu Anak-anak Kita Ibu Rahmi Dan Ibu Nama Sekalian Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Terima kasih Pada Bapak Budi Yang Sudah Memaparkan Banyak Hal Tentang Bagaimana Kita Sebagai Orang Tua Untuk Memilihkan Sekolah Yang Baik Untuk Putra Putri Kita Ada Forum Tanya Jawab Masih Ada Waktu Insyaallah Tapi Sebelumnya Sebelumnya Minta Tolong Pak Iswan Atau Bu Harsi Untuk Menampilkan Suatu Monggo Terima kasih Terima kasih. 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 jadul-jadul itu Rp5.000. Dan anak-anak saya bebaskan untuk memilih sendiri. Suatu saat dia menemukan satu buku harganya Rp5.000. Itu tentang sejarah Mesir kuno. Dan suatu saat anak saya membaca buku itu, lalu dia bertanya kepada saya karena ini tentang sejarah Mesir kuno. Kata dia, ayah berapa anaknya fair on? Aduh tobat, aku tidak ngerti. Masa ditakui anaknya fair on? Anak Dewi kadangnya lalik. Masa akan mikir anaknya fair on. Lalu kita kan bagaimana ini caranya. Lalu saya bilang ke anak saya, tolong ayah ambilkan dulu air minum. Nanti ayah jawab. Lalu dia ambilkan air minum. Lalu saya baca. Saya baca. Cepat itu. Lalu saya letakkan lagi. Lalu saya minum dari air yang dia bawa itu. Berapa ayah? Jumlah anaknya fair on. Dia bilang 200 sekian. Lalu kok ayah tahu? Ayah tahu dari mana? Lalu iyalah. Baca, baca adik. Baca. Makanya baca. Jadi sebenarnya kita seringkali membuat tebakan-tebakan yang semua jawaban-jawaban itu ada di buku tertentu. yuk kita main tebakan-tebakan yuk. Dan itu seru. Tebakan ini ayah ambilkan dari buku ini. Itu yang menyebabkan mereka agarnya mencari-cari. Oh aku tahu. Sebenarnya ibu dan ibu sekalian begitu kita menciptakan suasana yang asik, seru, dan menarik itu anak-anak juga sebenarnya lebih tertarik untuk hal begitu. daripada ke gawe gadget. Jadi tapi syaratnya itu ya bangun kedekatan dengan anak. Yang kedua bangun keseruan dengan anak. Cerak tapi juga seru gitu. Dekat tapi juga seru. Seringkali kita itu dekat tapi kita tidak bisa menciptakan keseruan bareng anak kan ya. Nah ciptakan aja hal-hal yang seru pada anak. Tapi sumbernya semuanya bisa dari buku-buku itu. Apapun kok ya sumbernya apapun gitu. Ibu bapak ambil koran gitu terus kita baca set gitu. Yuk sekarang kita tempatkan dari koran ini gitu. Nanti cari ya gitu. Itu juga bagian dari cara-cara kita untuk mendekatkan anak-anak pada buku. Kalau anak-anak masih kecil biasanya kita melakukan reading aloud. Membaca nyaring. Jadi kita bacakan nyaring. Tetapi mocon nyaring itu ya kudu anak ekspresinya gitu. Jadi di Koyowong Edan memang baca gitu Franklin dengan intonasi dengan mimi gitu yang berada di pengasih itu biasanya terus ibu mertua itu kadang-kadang so'heran Mas Budi Koyowong Edan gitu. Itu karena kita membacakan cerita pada anak-anak dan seterusnya. Saya kira ada banyak cara-cara yang bisa untuk dilakukan agar anak-anak tumbuh dan suka untuk membaca. Cipnakan keseruan-keseruan yang sumber utamanya berasal dari dari buku. Atau kalau buku teramat mahal kita bisa menggunakan apapun yang ada di sekitar kita. Bacaan-bacaan yang ada di sekitar kita. Koran, bekas atau apapun gitu. Yang semuanya itu melatih. Sekarang ibu dan sekalian kami selalu mendiskusikan buku-buku bacaan anak-anak itu. Tapi mau tidak mau agarnya kami juga harus membaca. Saya juga harus membaca agar diskusinya bisa menjadi nyambung gitu. Sekarang kami harus keteteran karena anak-anak begitu mudah akses banyak informasi demo buruh macam-macam gitu. Padahal kita juga enggak mencermati secara detail gitu. Nah seringkali anak-anak bertanya kenapa melakukan itu kenapa ini kenapa itu gitu. Nah jadi kira-kira ada teks lalu kita sering untuk mendiskusikannya. Jadi itu menjadikan ternyata menarik bagi anak-anak atau bikin kebanggaan mereka kenapa? Karena mereka membaca buku itu lalu mereka bisa memberikan pertanyaan yang kita itu belum membacanya dan kita enggak tahu anak-anak akan senang gitu. Oh iya ada manfaat dari membaca kita menjadi lebih tahu. Ayah, ibu enggak membaca makanya dia enggak ngergi dan seterusnya ya. Jadi ada banyak seni untuk menciptakan keingin tahuan dan rasa suka anak-anak terhadap ibu. Begitu ya ibu. Mohon maaf ya. Di selingin sebentar ya. Pak Iswan, mau gue Pak Iswan. Pak Iswan, mau gue Pak Iswan. ini belum bisa mampu ya. memilih sekolah yang tepat. Memilih sekolah yang tepat sangat menentukan perkembangan masa depan buah hati Anda. masih bingung menentukan pilihan pendidikan untuk buah hati Anda? SDIT Ibn Masih merupakan sekolah Islam terpadu yang tepat untuk mewujudkan cita-cita masa depan buah hati Anda dengan visi religius berkarakter dan berprestasi. Melalui pendidikan yang integral dan seimbang antara pengetahuan, karakter, dan keterampilan dengan metode pembelajaran yang kreatif serta menarik, SDIT Ibn Mas'ud berusaha menggali minat bakat buah hati melalui berbagai kegiatan yang dapat mengembangkan potensi diri anak, sehingga mampu melahirkan siswa-siswi yang unggul dan berprestasi. Berbagai kegiatan penunjang disediakan oleh sekolah, seluruh siswa berkesempatan belajar dan melatih skill yang bisa digunakan untuk bekal di masa mendatang, melalui beragam kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler seperti prangga, karate, pencak silat, panahan, sepak bola, kiroah, angklung, hadroh, renang, seni tari, melukis, dan smart school and kids. SDIT Ibn Mas'ud berkomitmen memberikan pendidikan yang terbaik untuk buah hati Anda. Tunggu apa lagi? Mari menjadi bagian dari kami, catat tanggal pendaftarannya dan daftarkan segera buah hati Anda. Sekilas tadi ya, Bapak, Ibu, untuk barangkali ada yang belum tahu tentang SDIT Ibn Mas'ud yang punya visi religius, berkarakter, dan juga berprestasi. Mohon maaf, ini ada satu pertanyaan lagi, Pak Budi. Bagi Bapak, Ibu, bagi saya, Bapak, Ibu, guru baik dari TK hingga SD sangat luar biasa, terutama dalam mendampingi anak-anak saya yang juga luar biasa. Salud dan terima kasih untuk Bapak, Ibu, guru. Ada sedikit keresahan saat anak akan masuk ke sekolah jenjang yang lebih tinggi. Pertanyaannya, bagaimana saya meyakinkan anak saya bahwa dia akan baik-baik saja di sekolah yang baru dengan suasana yang baru. Mengingat ini putranya yang sangat istimewa, pendiam dan juga sangat temalu. Itu ada pertanyaan lagi, Pak Budi? Oh, enggak. Enggak tolong dijawab. Iya, Ibu. Saya juga punya persoalan yang sama ya. Anak saya juga mengalami persoalan yang sama di awal-awal gitu. Apa yang yang kami lakukan? Kami intensif untuk ngobrol dengan anak. Jadi kami berusaha untuk berbincang dengan anak-anak. Bahwa adaptasi itu penting. Dimanapun kita berada, kita perlu. kami punya obrolan kakak besok mau kemana, lalu dia menyampaikan saya pengen kuliah di sini, di sini, di sini. Nah, kalau kuliah di sana nanti jauh dari ayah sama ibu. Kalau jauh dari ayah sama ibu, kamu harus bisa beradaptasi, berkelilingan siapapun. Nah, itu obrolannya panjang sekali, ibu. Jadi, kami obrol panjang sekali. ketika masuk ke jenjang berikutnya, ke SMP, kami harus meluangkan waktu setiap, karena ada mid and grid itu setiap pekan, maka mid and grid itu betul-betul kami manfaatkan betul ya. Saya mengetahui beberapa orang tua kadang-kadang tidak memanfaatkan mid and grid itu. Kami mencoba untuk memanfaatkan mid and grid itu, anak-anak kami gali kejadian apa yang dialami. Jadi, dia bercerita, kami mendiskusikan, sekali lagi kami mendiskusikan, lalu mencari kira-kira tindakan apa yang diperlukan bersama-sama itu. Jadi, kami mendiskusikan. Kami hanya memandu saja gitu. Anak-anak yang kemudian menentukan pilihan-pilihannya. Nanti kita akan tanya, kalau pilihan seperti itu, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu. Sehingga mereka dipandu untuk mikir sendiri gitu. Kenapa saatnya kami sadar ada saat-saat tertentu ketika kami tidak bisa mendampingi anak-anak. Sehingga mereka harus kita siapkan agar bisa bersikap secara matang dengan sendirinya. Jadi, di mid and grid itu kami akan, anak-anak akan cerita kejadian satu pekan itu apa saja, punya persoalan apa dengan teman, punya ganjalan apa dengan teman, punya hambatan apa dengan guru dan seterusnya. Lalu, kami akan diskusikan sikap apa yang diperlukan dan harus dia lakukan. Eksekusi seluruhnya ada pada anak ya. Jadi, eksekusi seluruhnya pada anak. Nanti pekan berikutnya kami ketemu lagi atau ada saat ketika dia telpon, kami akan pantau seluruh perkembangan-perkembangan itu. Tapi, kami mencoba untuk meyakinkan bahwa kakak harus bisa berani bersikap di situasi ketika tidak ada ayah dan ibu. Karena apa? Kamu mau pergi ke manapun, mau pindah ke sekolah apapun itu, adaptasi itu penting. Jadi, adaptasi itu penting. Nah, itu yang sekali lagi kami mencoba untuk membiasakan. Kalau dia punya persoalan dengan teman atau persoalan dengan guru, kami biasanya diskusikan. Apa tindakan-tindakan yang harus dilakukan? Kami berusaha untuk tidak intervensi, sekali lagi kami berusaha untuk tidak intervensi secara jauh, biarkan anak-anak yang menyelesaikan persoalannya sendiri. Tapi seluruh cara-cara penyelesaian itu, itu yang kami diskusikan bersama-sama. Karena kami terburu juga untuk menghakimi anak, tapi itu kita coba untuk evaluasi. Misalnya, kita menghakimi atas tindakannya yang begitu, tanpa berusaha untuk mendengarkan sebenarnya apa yang dia rasakan dan kondisi apanya. Ini sekedar masukan, kamu yang harus mengeksekusi sendiri. Kenapa? Karena situasi di sekolah, kamu yang lebih ngerti. Jadi, kamu harus pintar-pintar untuk membahasakan dan menerjemahkan diskusi kita itu sehari-harinya nanti eksekusinya seperti apa. Kira-kira begitu ibu dan beliau sekalian. Jadi, diskusi intensif itu memang satu hal yang kami lakukan bareng-bareng. Rupanya-rupanya itu mematangkan anak-anak. Bukan mendikte ya, sekali lagi bukan mendikte, tapi mengajak mereka untuk mencari solusi bersama-sama. Dan memberikan keleluasan bagi anak-anak untuk memilih. Kadang-kadang begini, kami mengotok kamu harusnya begini. Coba kamu begini. Kamu bilang ke guru dan sebagainya. Lalu, anak-anak yang mengatakan pikiran-pikiran kami sendiri. Enggak begitu, ayah. Enggak begitu, ibu. Aku ngerti kondisi di sekolah itu seperti apa. Aku ngerti. Sudah-sudah, aku sudah ngerti solusinya harus seperti apa. Tapi, itu sudah ketika anak-anak sudah mulai beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang ada. Tapi, butuhnya prosesnya panjang. Dan, kami menikmati seluruh proses-proses itu. Ngobrol setiap pekan. Kan sampai kalau diminta untuk mengisi hari ahad itu, dulu saya sampai mengatakan tidak bisa karena ada jatah untuk mempersamai anak-anak. Kira-kira, maka panji. Mohon maaf kalau misalnya enggak pas. terima kasih. Waktunya sudah melebihi ya, sudah hampir jam 12. Ternyata tidak terasa sangat menarik sekali yang dibaparkan oleh Pak Budi. Sementara itu, Bapak-Ibu, para hadirin, semoga dengan acara ini akan bisa mematapkan kita ya untuk memilihkan sekolah buat putri-putri kita, memilih sekolah yang baik, yang bisa membuat kita apa namanya, tenang gitu ya di masa depan. Insya Allah sekolah Islam Terpadu SDIT Ibn Mas'ud bisa menjadikan menjadi sekolah pilihan yang tepat buat putri-putri, Bapak-Ibu semuanya. Segedar info, segedar informasi, Insya Allah SDIT Ibn Mas'ud sudah membuka pendaftaran untuk gelombang pertama dimulai tanggal 12 untuk pekan pertama ini ya, untuk gelombang pertama 12 mulai besok hari Senin ya. Monggo yang mau bertanya barangkali bisa datang ke sekolah langsung atau bisa menghubungi kontak yang ada di SDIT Ibn Mas'ud. Demikian, terima kasih untuk Bapak Budi Dwi Budianta. Terima kasih juga kepada Bapak-Ibu semuanya. Sementara kita tutup ngey, kita tutup dulu acara kita untuk siang hari ini, pagi hingga siang hari ini dengan baca doa Alhamdulillah dan doa penutup majadis bersama-sama. Alhamdulillah Alhamdulillah Subhanakallahumma wabihabdika Ashadu Allah ilaha ilaha astagfirullah wa adubu laik Saya selaku yang membawakan acara pada pagi hari ini bila banyak salah dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak-Ibu menangkib adik di live. Silahkan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Treetam terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.